Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soliala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapat safaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrohmanirrohim, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya yang mengupload, dibacakan, ringkasan syarah hadis, Arbain An-Nawawi. Hadis sepuluh, Makanlah dari rezeki yang halal dari Abu Hurairah Rodialohu Anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, Sesungguhnya Allah itu baik, tidak mau menerima sesuatu kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Seperti, apa yang telah diperintahkan kepada para Rasul? Allah berfirman, Wahai para Rasul makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amal solih. Quran Surat Al-Muqminun 51. Dan dia berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, Makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah 172. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, Wahai robku, wahai robku, sedangkan makanannya haram, Minumannya haram, pakaiannya haram, Dan perutnya dikenyangkan dengan makanan haram. Maka bagaimana mungkin orang seperti ini dikabulkan doanya? Hadis Riwayat Muslim Status hadis dan takrijnya, Sahih Hadis Riwayat Muslim Nomor 1015 Ahmad 2 per 328 Etir Mitzi Nomor 2.989 Dan selainnya, Kedudukan hadis Hadis ini merupakan salah satu Ashluddin, Pokok agama, Dimana kebanyakan hukum syariat berporos pada hadis tersebut. Pelajaran didapat dalam hadis, Dalam hadis di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala Dari segala kekurangan dan celah, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Ta'ala, Berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Orang yang maksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya kecuali mereka yang Allah kehendaki. Makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan. Anjuran untuk berinfak dari barang yang halal dan larangan untuk berinfak dari sesuatu yang haram, Seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar klasinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah. Doa orang yang sedang safar dan yang hatinya sangat mengharap akan terkabul. Dalam hadis terdapat sebagian dari sebab-sebab dikabulkannya doa. Perjalanan jauh, kondisi yang bersahaja dalam pakaian dan penampilan dalam keadaan kumal dan berdebu. Mengangkat kedua tangan ke langit, meratap dalam berdoa. Keinginan kuat dalam permintaan, menghonsumsi makanan, minuman dan pakaian yang halal. Terima kasih telah menonton!